Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Tani Alhamdulillah ya hari ini admin kembali share ke teman-teman semua Kali ini admin akan menunjukkan ke teman-teman semua Seperti apa bekicot setelah 6 hari kita fermentasi menggunakan air jakaba yang kita jemur Atau yang disebut dengan membuat PSB Sahabat Taniah cuma versinya versi air jakaba dicampur bekicot Nah sahabat Tani seperti apa perkembangan bekicot yang dicampur dengan air jakaba Yang kita jemur selama 6 hari sahabat Tani Oke sahabat Tani kita akan saksikan bersama-sama ya Dan bagi sahabat Tani yang pengen tahu caranya silahkan klik video ini ya Sudah habis upload 6 hari yang lalu cara membuatnya Oke sahabat Tani kita langsung saja melihat perkembangan PSB ini seperti apa saat ini Oke sahabat Tani kita akan lihat bersama-sama Kita buktikan apakah dalam waktu 6 hari bekicot ini hancur atau tidak Kita saksikan bersama-sama sahabat Taniah Kita akan saring menggunakan ini Menggunakan saringan besek seperti ini dan juga corong sahabat Taniah Oke sahabat Taniah kita langsung saja Saring ini PSB yang menggunakan bahan bekicot dan air jakaba sahabat Taniah Kita lihat bersama-sama seperti apa Apakah masih ada butiran-butiran ataupun gumpalan-gumpalan pada bekicot ini Kita saksikan bersama-sama sahabatan ya Nah sahabat Taniah ini baru 6 hari Si bekicotnya sudah hancur ya Sudah seperti ini Dan telurnya sudah seperti ini sahabat Taniah Sudah tidak ada isi Sudah tinggal cangkang sahabat Taniah Nah isinya sudah tidak ada Ini sudah tinggal kulitnya saja Untuk telurnya Untuk telurnya Nah sudah tidak ada isinya sahabat Taniah ini baru 6 hari sahabat Taniah Nah seperti ini Ini bekicotnya sekarang sudah seperti ini ya Sudah hancur lebur ya bekicotnya Dan sekedar informasi untuk telurnya sendiri Ini dalamannya hilang Nah sahabat Taniah Sudah seperti ini Sudah diserap oleh jamur jakabat Nah sekedar informasi kepada sahabat Taniah semua Ternyata memang air jakabat ini ampuh ya Jadi bukan dilihat dari jamurnya sahabat Taniah Tapi kita lihat mikroorganisme yang ada pada air jakabat ini Kalau secara awamnya air jakabat ini seperti Apa ya Seperti es cendol begitu Kalau kita lihat dengan mikroskop sahabat Taniah Disini banyak sekali Makhluk hidup yang hidup di air jakabat ini Oke sahabat Tani Karena ini cuma untuk membuktikan Admin akan masukkan kembali ini Jakabat juga sedikit cangkang-cangkang telur dari bekicot ini sahabat Taniah Kita akan masukkan kembali Ini hanya membuktikan ke teman-teman Apakah benar membuat PSB itu mudah Dan video ini jawabannya sangat mudah sahabat Taniah Ini juga bisa disebut sebagai Membuat tupuk asam amino ya Asam amino dari bekicot Hanya menggunakan PSB saja Oke sahabat Tani Kita akan masukkan kembali PSB bekicot ini Kedalam botol sahabat Taniah Oke sahabat Taniah Sebelum dimasukkan Admin ingatkan untuk losisnya Kalau untuk spray 100 ml saja Per tanki ya Kalau untuk dikocor 200 ml per 10 liter air Oke sahabat Tani Terima kasih sudah menyaksikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam video Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menonton